Ada yang berbeda pada perayaan bulan suci ramadhan tahun ini Sebab tak ada kewajiban menggunakan seragam muslim bagi dewan guru dan pelajar dalam kegiatan belajar mengajar di bulan ramadhan Kepastian ini setelah keluarnya edaran dari pemerintah daerah kebupaten Bengkulu Selatan Pada Senin mendatang pelajar dan para guru hingga kepala sekolah tetap menggunakan seragam sekolah seperti biasa Dan guru serta kepala sekolah juga tetap mengenakan pakaian dinas yang sudah ditetapkan Selain tidak ada kewajiban menggunakan seragam muslim jam belajar sekolah juga akan dikurangi selama 10 menit Sehingga pada pukul 11.00 WIB para pelajar dan guru sudah boleh mengakhiri jam belajar Namun meski demikian para guru juga harus on time saat memberikan pelajaran kepada para siswa Artinya seluruh guru yang ada tidak diperbolehkan untuk absen tanpa keterangan Novianto Kadis Pendidikan Bengkulu Selatan mengatakan Seluruh sekolah baik tingkat dasar dan tingkat menengah Pertama sudah menerima edaran terkait dengan seragam sekolah yang tidak mewajibkan mengenakan baju muslim Jadi kami sudah mengeluarkan semacam edaran Dari bidang pendidikan Ada surat dari tempat Ada surat dari Bati Busatan Setiap mata belajaran kami kurangi 10 menit Jadi kalau SD itu mungkin jam 11 lewat sedikit sudah pulang Begitu juga TK lebih cepat lagi Anggino Verdo, RBTV melaporkan